Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana menggunakan media query untuk hal-hal yang mungkin kalian akan sering gunakan ketika membuat aplikasi Android. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Pertama, seperti biasa, buat dulu stateless widget, namanya MyApp. Lalu di sini, buat material app. Home-nya saya akan buat main page. Main page-nya ini belum ada ya. Di bawah sini, di bawah class-nya, saya bisa buat main page-nya. Mau dibuat di file yang berbeda juga boleh. Mau dibuat di bawahnya juga boleh. Sebaiknya sih dibuat di file yang berbeda. Ini supaya cepat saja saya buatnya di bawah. Latihan media query. Nah, kegunaan media query yang pertama adalah kita dapat menggunakan media query ini untuk mendapatkan ukuran dari layar kita. Contoh ya, sekarang saya ingin membuat sebuah kotak dengan menggunakan kontainer. Nanti ukurannya itu saya akan ubah sesuai dengan ukuran si layarnya. Jadi misalnya saya mau buat sepertiga dari lebar layar. Misalnya seperti itu. Kita coba saja ya. body, container, width-nya. Saya mau width-nya itu sepertiga dari lebar layar. Berarti saya bisa akses dengan begini. Media query, titik of context, titik, ini size, titik, width. Nah, ini adalah lebar dari layarnya. Jadi kalau mau sepertiganya kita tinggal bagi tiga. Terus height-nya. Saya mau setengah layar misalnya. Media query, titik of context, titik size, titik height, bagi dua. Kita coba. Shift alt F. Supaya rapi ya. Oh iya. Colour-nya. Jangan lupa. Supaya kelihatan. Colour, titik, red. Save. F5. Kita coba. Oke, ini hasilnya. Kalian bisa lihat. Lebarnya itu sepertiga dari layar ya. lebarnya sepertiga dari layar dan tingginya itu setengah layar jadi kalau layar Androidnya nanti ganti-ganti ya dia akan mengikuti layar device-nya jadi tenang saja jadi kalian bisa buat layout yang sesuai dengan layar dari si device-nya oke ya nah selain mendapatkan ukuran dari layar kita juga dapat mendapatkan orientasi yang sedang digunakan saat ini orientasi layarnya apakah landscape atau portrait itu berguna untuk mengatur layout kita jadi misalnya kalau dia tegak berarti kan lebarnya sempit ya kalau lebarnya sempit berarti saya susunnya ke bawah misalnya seperti itu tapi kalau misalnya dia landscape berarti kan lebar berarti saya susunnya ke samping untuk contoh saja ya saya mau buat misalnya misalnya ada tiga buah kontainer kalau orientasinya tegak saya akan susun ke bawah jadi dengan menggunakan kolum tapi kalau misalnya dia landscape saya akan susun ke samping yaitu dengan menggunakan row jadi bagaimana caranya caranya seperti ini kita hapus dulu yang ini kontainernya lalu saya buat karena ini tegak pertama kali kita kolum field run-nya ada tiga buah kontainer color-nya color setitik red width-nya kita kasih 100 saja height-nya juga 100 ini ya saya buat tiga ya nah ininya green namanya blue save kita coba ya nah ini kan ya ke bawah ya sekarang kita rotate ya rotate-nya kita nyalain dulu sekarang kita rotate ya nah sekarang dia tetap ke bawah nih padahal lebarnya ke samping kalau kita ada banyak kan jadi nabrak nih ya kita balikin lagi dulu nah saya pengennya nanti ketika di landscape dia jadi ke samping nyusunnya karena lebih lebar ke samping ya caranya gimana seperti ini pertama ini kita bungkus saja ke dalam satu buah metode nah ini gampang tinggal klik kanan disini ke kanan refraktor extract method tulis saja generate misalnya namanya generate containers ya jadi kalian bisa buat seperti ini satu buah metode dia akan mengembalikan list widget lalu list widget-nya itu ini tiga buah container ya nanti disini itu sekarang tinggal ubah ininya kan kolumnya atau row-nya jadi disini kalian bisa cek dulu dengan menggunakan if tapi if-nya gak bisa if yang biasa ya tapi if yang singkat jadi kalau kalian pernah lihat cara penulisan if yang seperti ini if syaratnya apa terus kalau betul ya ngembalikan nilai apa else kalau salah dia ngembalikan nilai apa ya jadinya ini cara penulisan if yang singkat tapi gak bisa isinya jadi banyak statement ya jadi banyak perintah gak bisa ini cuma mengembalikan nilai jadi kalau misalnya oh kalau nilainya negatif syaratnya di dalam ya di dalamnya ini kalau ada nilainya negatif saya kembalikannya misalnya 0 kalau salah saya kembalikan nilainya 1 kira-kira seperti itu nah sekarang disini saya ganti dulu bodinya ini saya cek dulu if jika media query of context titik orientation itu ternyata portrait kalau berdiri berarti kolum ya jadi benar nih yang seperti tadi kalau portrait dia kolum ke bawah nah else kalau enggak saya pasangnya row row childrennya itu kita pasang si generate tadi containers shift alt f dulu ya jadi seperti itu jika dia portrait maka yang saya tulis untuk si body itu adalah ini kolum childrennya generate containers tapi kalau salah kalau bukan portrait berarti landscape yang saya buat disini untuk si body adalah row isi childrennya generate containers kita save kita lihat ini portrait ya ini ke bawah sekarang kita gulingin nah kalau ngeguling sekarang dia ke samping oke sekian video tutorial mengenai media query saya harap ini juga dapat berguna untuk kalian ketika melayout aplikasi android kalian nanti supaya bisa menggunakan space di monitor ini dengan sebaik mungkin terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati